Saat ini hampir semua orang sudah memiliki smartphone. Bagi pengguna smartphone, tentunya memakai aplikasi penggiri pesan salah satunya adalah WhatsApp. Meski memiliki sistem kamaran N2N Encryption, aplikasi penggiri pesan ini tetap memiliki celah untuk disadap orang lain. Secara sederhana, ketika akan melakukan penyadapan, handphone target akan ditanamkan perangkat mata-mata atau yang biasa dikenal dengan spyware oleh penyadap. Penyadap dapat melakukan intervensi pada target ketika mengirim dan menerima pesan. Melalui spyware, penyadap juga bisa menggunakan fitur microphone dan speaker di handphone target untuk mengakses dan menyusup ketika target melakukan panggilan. Dengan kondisi seperti ini, penyadap dapat mengontrol handphone target seperti mengakses aplikasi penggiri pesan, galeri foto dan video, rewet percakapan dan panggilan, hingga lokasi keberadaan target. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!